Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nathalie Mira. Saya mahasiswa dari Universitas Insosien Dana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi, NIM 1503030058. Dalam video kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Masa Depan Identitas Dalam Masyarakat Informasi. Buku ini ditulis oleh Ran Bertz dan Dennis Royer Andre Deuka. Teman-teman pasti penasarankan isi dari buku ini. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja poin pertama yang dibahas dalam buku ini yaitu Memasang mesin dalam kontrol. Internet telah lama menjadi ruang sosial. Orang-orang mengembangkan persahabatan atau hubungan jangka panjang dan nyata atau yang disebut dengan kerjaan online dalam komunitas online atau yang disebut dengan friendstar dan game online dengan orang-orang yang belum pernah mereka temui dalam kata fisik atau bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu. Masyarakat menggunakan sistem jaringan online seperti link, whatsapp, instagram, facebook, twitter, dan aplikasi lainnya untuk mengelola hubungan mereka dengan orang lain dengan lebih baik misalnya untuk mencari pekerjaan, teman, dan tujuan lainnya. Pekerja pengetahuan membuat blog sebagai saluran pertukaran pengetahuan untuk berinteraksi dengan profesional lain atau untuk menampilkan diri kepada calon pemberi kerja. Orang-orang berpartisipasi secara kolaboratif dalam pembuatan ensiklopedia online seperti wikipedia, anak-anak juga menggunakan hp komputer untuk berinteraksi dengan anak lain yang mereka kenal di dunia fisik maupun yang hanya mereka temui di ruang virtual ini. Dengan melakukan ini, orang-orang mencurahkan lebih banyak waktu, luang, dan waktu kerja uang dan keterlibatan emosional mereka di ruang-ruang ini yang menjadi bagian integrer dari kehidupan mereka. Dan sekarang poin kedua yaitu identitas di lingkungan virtual. Identitas sangat penting dalam lingkungan virtual karena lingkungan virtual biasanya tidak diawasi atau orang berpartisipasi secara sukarela. Kualitas interaksi yang dikembangkan orang di ruang-ruang ini sangat terkait dengan citra yang diproyeksikan orang tentang diri mereka sendiri. Interaksi yang efektif sangat bergantung pada tingkah misalnya kepercayaan antar partisipan yang terlibat dalam interaksi tersebut. Identitas dalam lingkungan virtual itu kompleks dan mencakup baik identitas pribadi eksplisit atau yang disebut nyata atau palsu yang dikelola melalui sistem pengelolaan identitas digital atau dinyatakan oleh orang-orang ketika mereka mengisi profil untuk tangkapan layar dari profil pengguna. Teman-teman, lebih menariknya mereka juga memasukkan semua identitas sosial implisit seperti reputasi jaring sosial yang dikembangkan orang melalui perilaku online mereka ketika mereka memposting, berdiskusi, dan bertindak. Identitas sosial terakhir ini kadang-kadang diringkasi sebagai Anda adalah siapa jaringan Anda. Memiliki makna tertentu di dunia digital karena bertentangan dengan dunia offline. Itu dibuat gigi dan dapat secara eksplisit diwakili hubungan orang-orang misalnya ditangkap di perangkat lunak layanan jaringan sosial, jejak perilaku yang perilaku ada di file log, dan lain-lain. Informasi perilaku ini nantinya dapat dimanfaatkan misalnya dalam sistem reputasi untuk membantu dalam pembentukan melalui mekanisme translense sosial, reputasi online. Salah satu komponen utama identitas sosial dan bahkan dapat ditambang dan menjadi subjek operasi profil untuk pemanfaatan otomatis. Untuk lanjut, poin ketiga, yaitu kasus masalah identitas nyata di lingkungan virtual. Meskipun beberapa orang memilih untuk menggunakan nama asli mereka secara online, beberapa pengguna internet lebih memilih untuk menjadi anonim. Mengidentifikasi diri mereka dengan nama samaran yang mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang berbeda-beda. Ada pun contoh yang menggambarkan beberapa masalah identitas yang telah terjadi di dunia maya, kasus singkat pemalsuan identitas email, dan konsekuensi untuk reputasi seseorang seperti yang dimukakan oleh seseorang ahli. Pada bulan Oktober di tahun 1994, seseorang membobol akun komputer gradiblon, seorang profesor ilmu lingkungan di Texas A&M University dan mengirimkan email resis ke lebih dari 20 ribu orang di internet. Dan esan tersebut membawa ancaman kematian dan tanggapan kasar lainnya dari hampir 500 pengguna dan secara serius merusak reputasi profesor ini dan mengancam karirnya. Dulu mengatakan bahwa bahkan dana penelitiannya terancam sebagai akibat dari insiden tersebut. Dari kasus tersebut, kita juga banyak menemukan kasus yang sama pada zaman yang sekarang ini seperti berita-berita hoaks yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang ingin mencari keuntungan sendiri. Pemburuan identitas publik atau pribadi disulut telah memposting di blog jika Anda atau teman-teman memiliki blog dan pekerjaan berhati-hatilah keduanya terkadang tidak cocok seperti yang diketahui oleh banyak mantan pekerja seperti yang dikatakan Mads pada tahun 2004 melaporkan beberapa kasus masalah yang terjadi pada orang-orang yang memposting di blog pribadi. Konkretnya, seseorang memperamugari di teksi seorang karyawan sementara di Washington dan seorang desainer web di Utah semuanya dipecat karena memposting konten di blog mereka yang tidak disukai perusahaan mereka. Mereka salah berasumsi bahwa blog pribadi mereka hanya memiliki ranah pribadi pendekatan untuk mengisolasi bidang kehidupan identitas ganda. Teman-teman, contoh ini menggambarkan bagaimana seorang netizen berpengalaman mengatur kehidupan jaringan sosial online untuk mengisolasi lingkungan kehidupan yang berbeda seperti kencan diskusi bisnis, waspadai reputasi online, penipuan debay, haruskah mengetahui tentang keseriusan vendor dari umpan balik, gabungan dari banyak peserta di pasar yang memberikan rasa aman yang kuat atau tidak? Warner, Melanie pada tahun 2003 dalam sebuah artikel menyarankan bahwa orang harus berpikir dua kali sebelum terlalu mempercayai identitas yang dicerminkan oleh sistem reputasi. Atau yang DJ Nelson mengatakan mampu mengekstrak 200 by sebelum tertangkap dan identitas aslinya terungkap. Oke teman-teman, sekarang poin yang keempat yaitu kehidupan nyata di dunia virtual analisis antropologis game MMO berganti, menjalankan, menggunakan, dan melepaskan peran dan identitas sama tuannya dengan peradaban manusia. Fenomena tersebut terus berlanjut di era masyarakat informasi dengan munculnya faktor baru, identitas jaringan. Identitas jaringan meskipun sebagian besar ditentukan oleh keadaan teknologi adalah seperangkat identitas manusia. Game MMO menjadi semakin populer dan modi saat ini. Teman-teman, game MMO tidak hanya dicirikan oleh fakta bahwa mereka dapat dimainkan secara eksklusif secara online, tetapi juga bahwa tujuan dari game ini untuk melewati alur cerita yang telah ditulis sebelumnya. Tetapi, kehidupan di dunia virtual, puluhan juta orang memainkan permainan seperti itu di seluruh dunia. Di antara mereka, ada beberapa yang hanya mengidentifikasi dirinya dengan beberapa karakter tertentu untuk sementara, namun ada pula yang melakukannya selama bertahun-tahun. Penelitian telah membuktikan dengan jelas bahwa selama permainan, karakter tidak hanya bersenang-senang atau meskipun ini adalah tujuan utama mereka. Mereka juga terlibat dalam kegiatan ekonomi, membangun hubungan karir, dan lain-lain. Analisis ekonokomunitas MMO, RPJ, merupakan kesempatan untuk menganalisis identitas dengan cara yang berbeda dan unik. Sukarelah, tetapi identitas yang kuat. Identitas yang diasumsikan beberapa identitas yang terombang ambil tanggung jawab sementak terhadap identitas kekuatan untuk membangun dan membentuk komunitas lingkungan budaya, resiko keunggungan, tingkat anonimitas, dan peran teknologi dalam pelestarian identitas dan masalah kepercayaan nyata dan virtual terhubung dengan banyak cara. Dan media dari koneksi ini tertentu saja adalah permainannya sendiri. Dalam game MMO, peserta bermain dengan beberapa identitas secara bersamaan. Identitas kehidupan nyata atau yang singkat RL, identitas mereka yang disebut dengan identitas roleplay atau karakter yang mereka personalisasikan, serta identitas virtual yang terhubung dengan permainan di komputer seperti anonimitas, akun, dan lain-lain. Identitas ini saling mempengaruhi satu sama lain, namun koneksi tidak hanya ada di pikiran tetapi juga di tingkat fisik. Dengan lingkungan AMI adalah memberikan yang mulus aplikasi dan layanan kepada warga untuk mendukung aktivitas mereka. Aktivitas pembuatan profil adalah tugas latar belakang yang penting dan berkelanjutan dan terdiri dari penggalian informasi yang berguna dari konteks saat ini yang terkait dengan pengguna, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, memilih dan menyediakan layanan yang sesuai untuk memungkinkan lingkungan AMI berperilaku sesuai dengan pengguna, preferensi, tindakan, dan harapan. Teman-teman, visi AMI, AMI, didasarkan pada pendekatan yang digerakkan oleh pengguna dengan tujuan untuk mendorong integrasi teknologi ke dalam lingkungan kita. Dengan demikian, aktivitas profil melibatkan penyebaran komunikasi, pertukaran, dan penggunaan pribadi, dan penggunaan pribadi, dan penyimpanannya melalui berbagai jenis alat teknologi, sensor, dan perangkat. Di lingkungan AMI ini, kita dapat membagi informasi identitas menjadi tiga jenis. Yang pertama, informasi identitas offline. Dapat yang artinya, yang maksudnya adalah dikaitkan dengan penampilan seperti rambut, warna mata, dan lain-lain. digunakan sebagai informasi sosial, misalnya nama, alamat paspor, nomor telpon, dan divakili oleh toko identitas, toko identitas seperti paspor, kartu kredit, nomor sosial jaminan, nomor rekening bank. Yang kedua, identitas digital, atau informasi identitas online, dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Misalnya, informasi yang terkait dengan penampilan, dapat dimasukkan ke dalam template biometrik. Yang ketiga, teman-teman, informasi identitas yang menjepatani identitas offline dan digital, yang diwakili oleh identifikasi berbasis pengetahuan, misalnya kata sandi, pin, dan informasi yang dikumpulkan dari konteks pengguna, misalnya profil pengguna. Setelah saya menjelaskan beberapa poin penting yang di atas, sekarang bagian terakhir yaitu tentang kesimpulan dan pandangan. Oke teman-teman, mengenai identitas konsep, mengenai identitas konsep ini, terbukti lebih kaya dan kabur dari yang kita prediksi. Selain itu, konsep ini jauh dari menstabilkan dan mengubah ke definisi yang didefinisikan dengan baik, dan dibatasi telah melihat transformasi terus-menerus yang berasal dari lidahkan pengguna baru yang muncul dengan munculnya teknologi dan layanan baru seperti sistem sosial online, RF, ID, tech, atau layanan berbasis lokasi dalam komunikasi seluler. Akibatnya, metode yang kurang formal untuk mendefinisikan makna seperti pengguna narasi terbukti sangat efektif dalam sejumlah kasus untuk memahami konsep identitas. Meskipun manfaat metode yang lebih formal tidak lebih diminimalkan ketika kita memperoleh lebih banyak pengalaman dan ketika kita berhasil mengumpulkan lebih banyak konten subjek identitas kita, kita berharap untuk lebih melihat di masa depan artikulasi yang lebih baik dari dua jenis pengetahuan, pengetahuan yang sangat formal yang mendukung teori konsep identitas dan pengetahuan yang kurang formal dan lebih deskriptif. Berdasarkan narasi, mampu lebih mudah mengumpulkan dan menyebarkan maknanya di antara populasi peserta yang besar. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum saya menutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.